Intro Salam Literasi Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan dan memperdalam makna kehidupan. Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku. Ya, pasti tentu. Kali ini harus balik masyarakat pinggiran akan membahas biografi sang pendekar penah, Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi, nama yang tidak asing terdengar, terutama bagi aktivis organisasi eksternal kampus. Mahbub Junaidi itu seorang jurnalis, kolumnis, organisatoris, tapi jangan lupakan beliau juga seorang sastrawan ulung. Kali ini harus balik masyarakat pinggiran akan membahas biografi sang pendekar penah, Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi merupakan putra asli Betawi. Ia lahir di Tanah Abang tanggal 27 Juli tahun 1933. Mahbub Junaidi merupakan putra Kiai Haji Muhammad Junaidi, salah satu seorang tokoh nadatul ulama NU terkemuka kala itu. Karir Mahbub Junaidi memang diawali dari dunia tulis-menulis, bahkan Bung Mahbub membangun kebiasaan menulis sejak duduk di bangku SMP. Itu terjadi saat awal kemerdekaan. Mahbub hidup berpindah dari Jakarta ke Solo ikut keluarganya. Ketika di Solo itulah tulisannya berawal. Masa itu, cerpen Mahbub berjudul Tanah Mati dipublikasikan oleh majalah kisah, majalah kumpulan cerita pendek bermutu. Karya itu mendapat komentar dan penilaian H.B. Jasin, sang legendari sastra Indonesia sekaligus pengelola majalah kala itu. H.B. Jasin begitu kagum dengan tulisan Mahbub Junaidi muda. H.B. Jasin menilai jika Mahbub mampu memandang persoalan dari segi kocak. Percampuran antara satir dan humor disertai unsur kritik. Gaya tulisan Mahbub dipandang ringan, menyenangkan, seolah-olah main-main tapi masalah yang dibahas justru serius. Tulisan Mahbub seolah menjadi keberhasilan luar biasa dari campuran jurnalistik dan juga sastra. Jakob utama, kawan Mahbub Junaidi sesama jurnalis. Peniri surat kabar Kompas dan kini Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia juga mengenal Mahbub sebagai jurnalistik yang sastrawan. Layaknya Bung Muhtar Lubis, disamping jadi wartawan adalah juga sastrawan. Mahbub juga demikian, tentu saja sekaligus politisi. Begitu pengakuan Jakob utama dalam buku Bung, memoir tentang Mahbub Junaidi. Selama masa hidup, Mahbub dikenal sebagai pribadi yang berani dan sederhana. Ia seorang penulis yang aktif mengkritisi pemerintahan Orde Baru melalui berbagai esai hingga menyebabkan penangkapannya pada tahun 1977. Kritiknya atas demokrasi di Indonesia telah jadi landasan berbagai gerakan sosial baik dalam ranah kemahasiswaan hingga organisasi masyarakat keagamaan. Melalui pemikiran Junaidi, masyarakat Indonesia atur jadi pewaris sah berbagai konsep mendasar. Seperti andasan perkembangan teologi sosial, demokrasi, pendidikan, dan keadilan sosial. Mahbub Junaidi yang juga dikenal sebagai ketua. Pertama, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII punya banyak karya. Berikut daftar karya yang dapat kita baca hingga hari ini. Karya yang berjudul dari hari ke hari, kolom demi kolom, humor jurnalistik, dan juga angin musim. Selain itu, esai-esai Bung Mahbub juga dapat kita akses secara bebas di berbagai laman media daring. Beberapa karya itu bisa membuat kita lebih dekat dengan Mahbub Junaidi yang lincah, halus, tapi jenaka guna mengenanggapi persoalan demokrasi, ham, korupsi, hingga berbagai persoalan kompleks selain. Bung Mahbub memang telah tutup usia pada 1 Oktober tahun 1995. Pencipta Mars PMII ini akan terus abadi dengan karya, dedikasi, dan kreasinya dalam benak masyarakat Indonesia. Generasi muda laik bangga dan meneruskan perjuangan Bung Mahbub sebagai tokoh luar biasa dan multi-talenta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!